Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita lanjutkan pendalaman materi untuk persiapan penilaian sumatif Satuan Pendidikan atau US Ujian Sekolah ya, kalau dulu istilahnya. Kita langsung saja share screen materi kita tentang kolkolah atau tajwid. Dalam hal ini kita akan belajar tajwid yang ada di dalam surat Al-Quran, yaitu surat Az-Zumar, ayat 53. A'udhu billahi minah syaitan rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita memperhatikan. Tajwid sesuai dengan kisih-kisih kita, kita hanya diminta untuk menunjukkan yang mengandung bacaan kolkolah. Nah, kita tahu kolkolah itu hurufnya ada lima, yaitu kof, bak, jim, dal, to. Nah, tolong dicatat ya, kof, bak, jim, dal, to. Khawatirnya nanti para pembuat soal tidak menggunakan surat Az-Zumar, bisa jadi menggunakan surat yang lain. Tetapi kita bisa tahu jika ada huruf kof, itu disukun, atau, maaf, bukan huruf kof ya, tapi lima tadi, saya ulangi lagi, lima huruf tadi, kof, bak, jim, dal, to. Atau kalau yang terbaru, gaya iblah itu, bak, jim, dal, to, kof, bak, jim, dal, kof, bak, jim, dal, jika huruf-huruf itu disukun. Atau berharokat di akhir ayat, kemudian cara membacanya disukun, maka itu adalah bacaan kolkolah. Nah, maka kita perhatikan dari lafat ini, atau ayat ini, lafat yang mengandung kof disukun, bak disukun, jim disukun, tok disukun, dan seterusnya itu. Lima tadi itu, yang mana? Nah, ternyata kita dapati, ya, pada lafat, la-ta-pe-na-tu. Ya, la-ta-pe-na-tu. Berarti yang mengandung kolkolah, lafat, la-ta-pe-na-tu. Lafat yang lain enggak ada. Maka, yang mengandung kolkolah adalah lafat, la-ta-pe-na-tu. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya masih surat az-zumar. Lafatnya masih sama, ayatnya masih sama. Tapi yang diminta apa? Perilaku yang sesuai. Kul katakanlah, ya, ibadia, wahai hamba-hamba, alladina, orang-orang yang asrafu, mereka melampaui batas ala anfusihim atas diri mereka sendiri. Nah, la-ta-pe-na-tu itu bentuknya nahi atau lahi. Janganlah kalian berputus asa, mirrohmatillahi dari kasih sayang Allah. Berarti sikap ini menunjukkan apa? Pantang menyerah atau optimis. La-ta-pe-na-tu. Jangan kalian berputus asa, mirrohmatillahi dari kasih sayang Allah. Berarti Allah itu sangat menyayangi hamba-hamba. Sekalipun hamba-hamba itu pernah melakukan kesalahan atau dosa. Maka jangan pernah menyerah, optimis, percaya, berpositif thinking, berpositif berpikir. Berpositif berpikir bahwa Allah itu akan mencurahkan kasih sayang kepada Inna allaha, sesungguhnya Allah, yagfiru dia Allah, mengampuni adzunuba, dosa-dosa jami'an semuanya. Jadi sekalipun kita ini pernah melakukan asrofu'ala anfusihim, berbuat aniaya terhadap diri sendiri, kelewat batas, mungkin terlalu banyak bersalah dan berdosa, selama dosanya itu bukan dosa sirih, Maka sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa-dosa yang buahnya itu. Mengapa? Inna hu'u, karena sesungguhnya dia buah dia Allah, al-ghofuru, zat yang maha pengampun, ar-rohimu, zat yang maha penyayang. Jadi jangan khawatir, Allah selalu akan memberikan ampunan sekalipun dosa kita banyak. Nah jadi karena itu maka mintalah ampun kepada Allah, mohonlah ampun, jangan sombong, jangan merasa ah aku iskakean amal, jangan, jangan sekali lagi, biasakan memperbanyak istighfar. Lanjut, hikmahnya beriman kepada hari akhir. Kita percaya hari akhir itu pasti ada, karena ini bagian dari rukun, iman. Yang pertama, hati-hati dalam bertutur kata. Di pendalaman sebelumnya kita sudah tahu, Allah itu asami, Allah itu maha mendengar. Setiap ucapan kita, terutama arek-arek suraboyuan, gahyane, misah, misuh, itu tolong dihentikan. Karena hal ini, ya, sangat berbahaya. Kalau tutur kata itu, tidak dijaga. Bisa melukai perasaan orang, bisa membuat orang lain celaka, bisa membuat orang lain marah. Dan ini berpotensi untuk mengandung resiko dosa. Nah, karena itu hati-hati dalam bertutur kata. Ini adalah bukti kalau kita beriman kepada hari akhir. Karena, Maka barang siapa yang beramal kebaikan, sekecil apapun akan dicatat oleh Allah, dibalas oleh Allah, begitu juga keburukan, sekecil apapun, itu pasti dicatat oleh Allah, dan dibalas oleh Allah. Sehingga ketika kita percaya hari akhir itu ada, energi apapun yang kita keluarkan, baik akan mendapat pahala, buruk mendapatkan usaha. Maka hati-hatilah dalam bertutur kata. Kemudian rajin beribadah. Tadi sudah saya jelaskan, kebaikan akan dicatat. Maka perbanyaklah ibadah. Sregep sholat, ngaji, poso, dan seterusnya. Berbuat bakti kepada orang tua. Rajin-rajinlah beristighfar, karena kita tidak tahu setiap saat, setiap waktu, kita melakukan kesalahan, enak-enak duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, ngerasaini konco, enak-enak, lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat kita berbuat dosa. Maka jangan pernah lupa beristighfar, bersolawat, bertasbih, dan seterusnya. Karena setiap langkah, setiap ucapan, setiap tutur kata, itu ada nilainya dihadapan Allah. Lalu suka menolong, kebaikan kita. yaitu, wat-da'awanu alal birri, wat-taqwa. Bertolong-menolonglah kalian, dan bertolong-menolonglah kalian, dalam kebaikan dan ketaqwaan. Jadi suka menolong, membantu orang. Tapi jangan salah, tafsir salah arti. Menolong teman waktu ujian, tak boleh. Ujian itu bagian dari mengasah pemahaman kemampuan. Makanya belajarlah yang rajin. Kemudian hikmahnya, beriman kepada kotok dan kodar. Kita tahu rukun iman itu ada enam. Ini yang terakhir, yaitu percaya kepada ketentuan-ketentuan Allah. Baik ketentuan yang baik, maupun ketentuan yang kurang baik. Biasanya hal ini dikaitkan dengan istilah takdir. Maka ketika kita tahu bahwa takdir itu ada yang bisa dirubah, atau takdir mu'alak, maka kita optimis. Misalnya difonis sakit. Kita optimis. Kita usahakan untuk berubat. Jangan sampai, alah sudah, kalau takdirnya kapundut, diambil Allah, meninggal dunia, ya sudah, walaupun tidak diobati. Kalau waktunya sembuh, ya sembuh. Itu tidak betul. Sebagai orang yang beriman kepada kotok dan kodar, dan ada takdir yang bisa dirubah, maka kita harus optimis. Lalu kita munculkan sikap kerja keras. Ya lah, pokoknya lungguh-lungguh. Pokoknya hidup, pasti Allah menjamin. Betul. Tetapi tetap harus berusaha. Tetap harus bekerja. Lalu rajin berdoa. Ada ungkapan doa itu bisa jadi merubah takdir. Uda'u apa, bukan begitu. Barang siapa yang bertanya kepadaku, katakanlah bahwa aku itu dekat. Uda'u ni astajiblaku. Jadi minta lah, berdoa lah kepadaku, sehingga aku akan memenuhi doanya. Jadi ini juga bagian dari sikap optimis. Jadi, 1, 2, 3 ini satu rangkaian. Orang itu kalau optimis, itu pasti bekerja keras, rajin belajar, rajin usaha. Jadi jangan mikir, ah aku anaknya orang biasa, belum tentu saya bisa jadi pejabat. Ah aku anaknya orang biasa, gak usah pinter-pinter. Wah itu salah. Harus usaha keras. Dan dibukung dengan doa. Lalu sabar dan tawakal. Nah kita tahu ada takdir yang tidak bisa diubah. Atau takdir mubrom. Jadi takdir mubrom itu misalnya, ya kelahiran, jenis kelamin, kita tinggal di suatu tempat, geografi tertentu ya. Kita ini ditaktirkan jadi orang Surabaya. Ya ini termasuk takdir mubrom. Tapi bisa jadi takdir mualat. Bagi anak-anak, nanti kalau sudah dewasa, sudah bekerja, siapa tahu ada yang diterima di Jakarta, ada yang diterima di luar kota, tidak tahu kita semua. Oleh karena itu tetap sabar dan tawakal. Sabar itu bukan berarti diam. Sabar itu tetap berusaha. Tawakal itu pasrah kepada Allah setelah usaha. Jadi jangan dibola balik ya. Sabar baik, tawakal semuanya baik, lewaya tidak boleh. Itu bukan sikap orang yang beriman kepada kota dan kota. Kemudian ikhlas ya. Ikhlas itu satu sikap memurnikan semua perilaku itu disandarkan pada Allah. Itulah anak-anak pemantapan kali ini. Semoga bermanfaat. Oh masih ada ya. Masih ada. Mohon maaf. Lupa saya. Sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah itu kita tahu ada empat. Yang pertama, sidik. Jujur. Jadi kalau Anda ingin meniru Rasul, ingin jadi pemimpin, ingin jadi pengayom umat, Jujur. Jangan pernah membohongi siapapun. Karena orang itu jika dibohongi itu sakitnya itu di sini. Sakit dada ini. Sesak rasanya. Kalau dibohongi. Siapapun tidak mau dibohongi. Maka harus bersikap jujur. Koruptor itu tidak jujur. Dia menyalahgunakan kewenangan. Berarti dia tidak jujur. Lalu tablek. Tablek itu menyampaikan apa saja yang diwahyukan Allah kepada para Rasul tadi. Jadi para Rasul itu pasti menyampaikan kebenaran-kebenaran. Tidak ada yang ditutupi. Nah, sebagai manusia yang hidup di alam kebebasan dan alam terbuka sekarang ini, setiap informasi yang baik itu disampaikan. Bukan berarti semua informasi disampaikan. Tidak. Ada hal yang harus ditutupi. Misalnya aib. Aib keluarga. Atau bahkan sangking APA sembuh warang di cerita ke. Misalnya kejadian di rumah. Kejadian. Jangan. Tablek di sini itu menyampaikan kebaikan-kebaikan. Cerita-cerita inspiratif. kemudian pengalaman yang baik. Best practice. Itu disampaikan. Lalu amanah. Ini biasanya orang yang diberikan kepercayaan. Anak-anak juga kadang diberi amanah. Penah oleh orang tua. Kepercayaan oleh orang tua. Nak, kamu boleh pulang. Tapi tidak boleh pulangnya terlalu malam. Ya bu, saya tidak pulang malam. Tapi saya pulang pagi. Ini tambah ngawur. Oh, tidak boleh pulang malam. Ya iya bu, saya pulang pagi saja. Jangan. Itu namanya tidak amanah. Jadi kalau ibunya misalnya nak, kok boleh pulang. Tapi jam sembilan malam sudah harus pulang. Paling lambat jam sepuluh sudah harus sampai rumah. Nah, itu harus dijaga itu amanah itu ya. Kemudian fatonah. Fatonah itu cerdas. Cirinya orang cerdas itu tidak bikin ruwet. Jadi semakin kita ada masalah dengan datangnya orang cerdas itu masalah ada solusi. Nah, itulah anak-anakku. Apa yang bisa Pak C sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita semua bisa melaksanakan tugas-tugas suci sebagaimana sifatnya Rasul. Jujur mulai sekarang dilatih. Memang terkadang jujur itu ada resiko-resiko. Terima kasih anak-anakku. Semoga Allah meridui kita semua. Menjaga kita semua. Puasa kita dimudahkan. dan sukses untuk anak-anakku. Kalau di SMA saya doakan kalian mencapai cita-citanya bisa diterima di sekolah atau kuliah setelah sekolah di SMA atau SMK Anda diterima di perkuluan tinggi yang dicita-citakan. Terima kasih. Bila Taufik Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.